Intro Intro Syukurlah kamu teh udah pulang Wak Emangnya ada apa Wak? Tidak, tidak ada apa-apa Afifa harus segera lepas dari pengaruh hipnotis itu Soalnya teh Abah Abah kamu teh Menyemer aja lelak gitu di rumah Masa si Umi teh Disuruh kerja, tidak pembantu Abah jadiin Umi kayak pembantu Kalau gitu Rehan harus ngomong sama Abah sekarang Wak Eh Rehan, jangan Rehan Abah teh lagi sama Afifa di dalam Nanti kalau Afifa lihat kamu teh balap Eh, he's thirsty Wak Sebenernya Rehan udah nemuin orang yang hipnotis Afifa Tapi dia kayaknya tau Rehan kesitu Makanya dia keburu kabur Rehan udah dapet alamat rumahnya Tapi pas Rehan cari Belum ketemu sampai sekarang Ayo sekarang kita masuk Tapi jangan lewat pintu depan Nanti ketahuan sama Afifa Ayo 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 Jadi tadi Ustaz Tipu datang ke rumah Tapi kok gak ada yang ngasih tau ya Ayo 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 Kepada Umi Ayo Umi Umi terus itu hukuman buat Umi yang nyusahin nabah sampai nggak bisa kerja itu hukumannya nggak apa-apa eh Umi jangan enak-enakan sekarang Umi beresin rumah sampai bersih bodasi masih libur jadi Umi harus beresin beresinnya sampai bersih tangan Umi kan masih sakit Hana aja ngerjain ya nggak usah nah kamu kan harus berangkat sekolah Umi bisa aku ngerjain semua sendiri ya Allah Umi sampai kapan sih Umi mau bertahan kayak gini selamanya kita harus mendampingi Abah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa terus supaya Abah mendapat hidayah dari Allah aku punya rencana bagus Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Numpang tanya Kalau rumahnya Pak Henry Terima kasih telah menonton 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 Insya Allah Pakai ini Sekarang Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum, Waalaikumsalam Umi, Astagfirullahaladzim Umi, sini dulu Ini saya berin obat dulunya, ini saya obat ini Umi ya Kenapa kakinya? Umi kan baru habis dari pasar Beli sayur-sayuran putah hari ini Tapi tadi Abah nyuruhnya gak boleh pakai sendal Jadi beginilah Kok Abah tega banget sih? Oh Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Umi Umi kenapa? Enggak Umi gak apa-apa kok Mbok Mbak Udah gak apa-apa Biar Rehan yang ngurus Umi Udah udah gak usah Rehan, lecet kayak begini aja Pasti cepet sembuh kok Lagian kan Umi udah diobati nih Sama Ningsi Sama Darsi Sama kamu Umi Rehan minta maaf ya Rehan gak ada disini buat jagain Umi Marwah Tadi Teteh udah dateng minta Ketempatnya si Hendri Tapi dia sudah tidak ada Katanya sudah keluar kota Oh Ah Tadi Saya udah dapet air zam-sam tuh Dari Gusipul Katanya Kalo itu terus-terusan Dikasih sama Afifah Dia bakal sembuh Dari hipnotismenya itu Tapi gimana caranya Yang ngasihnya ke Afifah Abah udah terus-terusan Disampingnya Afifah Umi Biar Mbok aja Yang ngasihnya Afifah Air jam-jam Jangan Mbok Mbok kan lagi disuruh libur sama Abah Nanti kalo Mbok kerja Malah Abah curiga Gini aja Marwah Nanti sama Teteh ya Dialihkan tak perhatiannya si Asep Terus Kamu tak cepet gitu Kasih air jam-jamnya ke si Afifah Ya Ya Ini bagus Terima kasih Teteh ayah naun Ayah naun Dorong-dorong Asep kesini ada apa? Gini Sep Teteh Teteh Bersedia Bernotis sama Afifah Teteh pasti punya maksud-maksud tertentu Teteh ingin ingatannya Afifah kembali dan dia berkumpul lagi sama Rehan Begitu kan? Enggak Enggak Sep Bukan Eta Maksud Tetehnya Biar si Afifah Teteh tidak berisik Tidak ada maksud ke Afifah deket lagi sama Rehan Bukan itu Berisik lah tiap hari Teteh Pusing Teteh 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 pikir Asep itu bodoh Asep percaya sama Teteh 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 itu begitu pasti supaya Rehan bisa deket lagi sama Afifah Enggak Enggak akan Sari kata